Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velok terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Ya, kali ini kita kembali lagi. Ini gue lagi ada di Solitaire Motorsport, salah satu official store HSR yang ada di daerah Bintaro nih. Oke, jadi kali ini gue pengen bikin video lagi referensi tentang velok-velok terbaru line up dari HSR Wheel. Yang dimana velok-velok ini tuh bisa dibilang mungkin, bukan mungkin lagi sih, 100% itu konsepnya racing. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti velok racing segala macem, video ini bisa jadi referensi bagi kalian. Terutama bagi kalian para pengguna mobil-mobil city car dari Jepang ya biasanya nih. Biasanya sih dari Jepang nih ya. Oke, langsung aja kita akan review apa aja veloknya akan kita lihat hari ini. Oke, untuk yang pertama disini udah kita siapin. Ini adalah HSR Rupat. Nih, HSR Rupat ini tampilannya udah racing banget ya. Dari modelnya ini, dia model 5 spokes. Cuma di antara spokesnya itu tuh ada semacam kayak lubang-lubangnya gitu, ada groove-groove-nya gitu. Yang dimana dia disini bisa ngebantu untuk ini ya, angin ya. Airflow itu keluar masuk angin supaya rem kalian juga gak cepet panas. Apalagi kalau misalnya kalian suka jalan-jalan ngebut-ngebut segala macem. Velok-velok model seperti ini tuh menjadi pilihan utama sih kalau menurut gue. Ya, supaya remnya gak cepet panas. Itu yang pertama. Yang untuk modelnya sih udah gak usah draguin lagi. Nah, untuk speknya sendiri, HSR Rupat ini dengan spek ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 45. Gitu loh. Jadi, kayak lukin itu masuk banget nih. Di mobil-mobil yang lagi happening sekarang nih kayak ada City Hatchback. Terus ada Jazz, Jazz GE, GK itu masih bisa masuk. Terus Yaris nih, Yaris yang lagi happening juga. Yaris, apa sih yang baru itu? GR ya? Kan ada GR-Yaris, ada Yaris-GR. Bedanya apa ya? Ntar kita cari tau dulu ada bedanya apa. Pokoknya itu dua mobil yang berbeda lah. Udah gitu, bukan hanya untuk mobil-mobil itu aja. Tapi ini juga bisa dipakai untuk Avanza, Xenia, Panther, terus Kijang. Pokoknya semua PCD mobil yang 400 dan 414 velg ini tuh bisa masuk di mobil kalian dengan cantik. Oke, gimana menurut kalian? Coba kasih red dulu 1-10 untuk velg ini. Nah, untuk selanjutnya ini kita udah siapin. Ini adalah HSR Sukuba. Nah, untuk desainnya sendiri, dia juga lebih mengarah ke racing, lebih mengarah ke sporty. Tapi, cuma kalau misalnya tadi itu cuma 5 spokes, ini spokesnya banyak nih. 3, 4, 5, 6, 7. Ini 14. 14 spokes. Tapi dia setiap spokesnya tuh bener-bener tipis-tipis. Walaupun tipis-tipis, tapi teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh pegangannya kuat banget. Dan banyak ya. Ini kalau misalnya gue potong velgnya, ini capek sih. Motong satu-satu nih. Satu potong, satu potong. Ini capek sih. Jadi, jangan pakai velg kayak gini lah buat dipotong. Buat eksperimen motong-motong, jangan pakai velg kayak gini nih. Capek motongnya. Ini tampilannya sih sporty, tapi dia lebih gahar juga. Nah, untuk masalah airflownya seperti apa nih? Apa namanya? Untuk pendingin rem segala macam, tenang aja. Kalian nggak usah khawatir. Karena dia juga memiliki space yang menurut gue cukup banyak di sini. Untuk mendinginkan sistem pengereman kalian. Yang pertama. Yang kedua, ini ada kesulitannya nih. Kalau kalian pakai velg model seperti ini. Sukuba ya ini. HSR Sukuba. Itu agak susah nyucinya ya. Kenapa? Ini karena pasti mesti dilap bener-bener satu per satu. Udah gitu, pas udah selesai dicuci harus dikeringin satu per satu. Jangan lupa kalau cuci mobil, velg itu juga perlu dilap. Jangan dibiarkan basah gitu loh. Nanti velgnya warnanya cepat berubah. Terus, si Sukuba ini itu memiliki fitment yang bisa kita bilang istilahnya velgnya belang. 7,5 dan 9. Berarti 9 itu di bagian belakang. Nah, ini tuh kalau misalnya dibilang ya untuk mobil-mobil City Car cocok-cocok. Apalagi untuk mobil-mobil yang pantatnya tuh semok gitu kan. Kayak contohnya nih. Ini kalau City Hatchback sih pakai ini sih menurut gue sih lumayan lucu juga ya. Soalnya kan belakangnya kan agak-agak montok gitu kan. Agak-agak semok. Nah, tinggal kita mainin bannya. Kalau kalian mau bannya berbeda nih. Misalnya yang depan ngotak, yang belakang narik. Tapi menurut gue sih kurang bagus sih. Jadi ya tetap kalau bisa maksimalin bannya dengan satu fitment. Entah itu misalnya ada bagian depan nih. 7,5 itu kalian bisa pakai ban 205, 45, 17. Nah, untuk bagian belakang 225 lah ya. 225, 45 ada ya. Nah, untuk bagian belakang dengan lebar 9. Kalian bisa pakai ban ukuran 225, 45, ring 17. Jadi tampilan depan sama belakang tuh sama-sama ngotak. Ya kan, cakep banget. Tapi ya itu lagi selera sih. Kalau misalnya kalian mau tampilannya. Bang, pengen bannya yang agak narik-narik. Ya bisa. Depan belakang pakai 205, 45. Jadi yang depan nggak begitu narik. 205, 45 sih mitis sih kalau di sini. Kalian bisa pakai yang lebih kecil lagi. 195, 45 ada ya, ring 17. Bisa pakai 195, 45, ring 17 bagian depan. Jadi dia akan lebih narik. Bannya untuk bagian belakang kalian bisa pakai 205, 45, ring 17. Itu pasti narik banget. Oke, gimana menurut kalian? Untuk HSR Sukuba ini nilainya berapa? Nah, selanjutnya. Ini HSR Shinjuku. Ini juga bisa dibilang salah satu line-up baru kita. Ini Shinjuku kayaknya bukan Shinjuku yang biasa nih ya. Tapi namanya masih sama, Shinjuku juga ya? Masih sama. Cuman di bagian lips-nya ini, gue sih demen sih. Jadi seakan-akan dia tuh kayak step lips gitu. Jadi di bagian ujungnya ini, dia setelah palang mentok di ujung, dia tuh masih kayak ada sungai gitu di belakangnya. Dan ini nggak rata. Ini nggak rata sama bagian dalam tuh. Jadi cakep banget nih. Kelihatannya modelnya berbeda. Nah, untuk speknya sendiri, ini hampir sama dengan HSR Sukuba. Dia ring 17, lebar depan 7,5, belakang 9. Dengan offsetnya 38 dan 28. Nih, 38 dan 28 tuh. Opsetnya 38 dan 28. Kalau untuk model sih, yaudah lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10 spokes. Nggak sesulit Sukuba ngebersihin ya. Karena dia lebih dikit, ya kan? Dan untuk masalah anginnya juga masih banyak yang bisa masuk ke dalam. Jadi untuk masalah pengereman juga gue yakin masih bisa ngebantu untuk pendinginan. Jadi nggak terlalu panas pengereman kalian. Nah, untuk fitment-nya sama kayak tadi. Terserah kalian mau bikinnya kayak gimana. Tapi kalau tipikal gue secara pribadi, gue lebih suka yang meaty sih. Jadi yang bagian depan kita pakai 205,45 biar dia pas ngotak kayak gini. Bagian belakang pakai 225,45. Supaya dia ngotak juga gitu. Jadi sama-sama depan belakang ngotak. Cuman bagian belakangnya lebih semok gitu kan. Bang, ada nggak sih kekurangannya? Kalau misalnya kita pakai velg yang belang kayak gini ukurannya. Depan 7,5, belakang 9. Gini ya, kalau misalnya menurut gue ya kelemahan pasti ada, kekurangan pasti ada. Karena dalam segala sesuatu modifikasi itu pasti ada plus minusnya. Nggak mungkin yang namanya modifikasi itu nggak ada minusnya sama sekali itu nggak mungkin. Pasti ada plus minusnya gitu kan. Apa ya kira-kira ya? Kalau plusnya otomatis mobil kalian tuh jadi lebih ganteng. Apalagi kalau dilihat dari belakang, wah itu semok banget. Bahannya lebar gitu kan, pasti keren banget. Mungkin kekurangannya mobil akan sedikit jadi lebih berat ya. Karena velgnya yang belakang bagiannya lebih lebar. Tapi, kalau misalnya kalian pakai velg ini kayak misalnya di mobil-mobil city car dari Jepang. Misalnya kayak City Hatchback, Jazz, Yaris. Splash tuh splash juga ya. Splash, terus. Apalagi ya, Mirage ya. Eh Mirage nggak bisa. Mirage bisa. Mirage. Itu ya aman-aman. Memang mungkin agak berat. Tapi ini kan double PCD nih. Ini bisa 414 juga. Misalnya kalian pakai di Avanza atau Xenia. Apalagi sih? Pijang ya? Livina yang lama ya? Livina yang lama sebelum yang all new ya. Livina yang lama. Itu kan penggeraknya belakang tuh. Kalau Xenia, Avanza gitu-gitu kan. Ya menurut gue nggak apa-apa sih. Malah tarikan mungkin jadi lebih enak. Traksinya pun juga aman. Nah, salah satu kelemahannya kalau kalian pakai velg terlalu lebar di bagian depan. Itu tuh pasti akan menjadi lebih berat kan. Nah, kalau pakai velg ini, bagian depan itu nggak akan menjadi lebih berat. Kenapa? Karena velg di bagian depan lebarnya cuma 7,5. Jadi masih aman nih. Gimana? Menurut kalian velg Shinjuku ini seperti apa, Boy? Oke, Boy. Selanjutnya kita ada HSR Misato. Nah, ini juga bisa dibilang velg yang cukup laris di berbagai ukuran. Ini 15-nya juga ada ya? 15, 16, 17, 18-nya juga ada ya? 18-nya juga ada. Karena modelnya memang udah racing banget. Nih, lihat tuh. Kalau untuk warna nggak usah diragukan lagi deh. Black and Red ini tuh menandakan racing gitu. Merah itu racing gitu kan. Jadi ya velg ini memang udah diperuntukkan untuk tampilan yang racing gitu, Boy. Udah gitu airflownya juga masih aman. Dia sebenarnya jatohnya sih sebenarnya ini cuma 5 spokes. Cuma dengan pengembangan ya itu diberikan yang biasanya lurus. Ini sekarang nggak. Ini diberikan kayak akar gitu. Cus! Kayak garpu ya gitu ya. Apa namanya ini? Akar gitu lah ya. Nah, ini juga bagus banget. Apalagi HHR Misato ini dia single PCD. Dia 4x100 ya. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk membeli-mobil kayak Honda Jazz, City Hatchback, Yaris. Apa lagi ya? Vios. Frit ya? Uh, Frit juga bisa nih. Frit. Terus City Sedan. Terus, apa lagi ya? Brio sebenarnya bisa. Brio bisa. Oh, Baleno ya? Baleno yang Hatchback ya? Baleno Hatchback. Brio bisa nih. Brio, Agia, Ayla. Sebenarnya bisa. Cuma memang ya ring 17 menurut gue untuk Brio atau Agia yang CCS 1200 tuh kayak agak over aja sih. Tapi balik lagi. Modifikasinya tuh selera kan. Kalau misalnya emang kalian suka ya why not? Sikat aja. Modelnya bagus, warnanya bagus, speknya pun juga aman. Dia ring 17, lebar 7,5, rata. Jadi ya nggak kayak yang tadi. Jadi depan belakang sama ukurannya. Dengan offsetnya 45. Tuh. Ya. Ini cakep banget nih. Ini kalau misalnya kalian mau coba. Gue kasih tau lagi rahasianya deh. Tapi kayaknya sih kalian udah tau ya. Kalian itu tinggal dateng aja ke official store HSR. Contohnya nih kayak gue sekarang ada di Bintaro. Kalian bisa dateng ke Solitaire. Kalian minta fitting aja dulu ke mobil kalian. Nggak usah ngerasa aduh bang, nggak enak bang. Nanti kalau nggak beli gini-gini, segala macem. Nggak apa-apa. Karena bagi HSR itu yang terpenting adalah kalian harus bener-bener suka dulu nih dengan tampilan mobil kalian. Dengan fitment kalian. Kalau udah cocok, udah bener-bener suka segala macem, baru bungkus. Kalau nggak, yaudah nanti aja gitu kan. Cari yang cocok gitu. Kenapa? Karena harga velg juga kalau kita boleh bilang ya lumayan gitu kan. Kita bukan ngomongin ratusan ribu gitu. Tapi jut-jutan gitu kan. Jangan sampai setelah beli, kalian asal milih nih. Terus kalian pasang. Pas udah kepasang, ih kok kurang gitu kan. Terus kalian menyesal gitu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi pada kehidupan modifikasi kalian. Gimana boy untuk HSR Misato nih? Menurut kalian? Coba kalian kasih nilai deh. HSR Misato berapa nih? Ini kalau gue sih, ya salah satu kelebihan utamanya adalah dia single PCD aja sih. Tapi itu juga sebenarnya bukan kelebihan. Itu bisa jadi kekurangan juga. Kalau misalnya kalian bosan, marketnya jadi lebih sedikit. Kalian bisa jualnya cuman yaudah untuk mobil yang lubang 400 juga gitu kan. Kalau yang double PCD tuh enak. Kalian bisa cari mobil-mobil yang 414 juga. Jadi lebih banyak gitu loh. Nah, selanjutnya. Ini kita ada HSR Zico. Ini dia ring 17 juga. Dengan speknya yang kali ini velgnya blank lagi. Ini 7,5 dan belakang 9. Dengan offsetnya 40 dan 30. Nah, untuk HSR Zico sendiri, ini juga bisa dibilang line up terbaru kita juga. PCD-nya juga double. Dia 400, 414. Jadi bisa di beberapa mobil. Ya kan? Kalian udah tau lah. Dari tadi udah gue sebutin semua rata-rata mobil-mobilnya. Nah, yang penting ini cuman tinggal masalah selera nih boy. Ya, gue balik lagi. Ini cuman masalah selera. Karena banyak banget yang nanya sama gue tuh kayak Bang, velg yang cocok buat Jess apa ya? Bang, velg yang cocok buat si THB apa ya? Nah, ini gue juga gak bisa ngejelasin satu persatu gitu kan. Karena menurut gue semua velg itu bagus. Tergantung siapa yang pakenya gitu loh. Kalian suka apa enggak? Kalian seneng apa enggak? Kalau kayak gini nih. Ini 10 spoke. Ini menurut gue bagus banget sih. Apalagi dia kayak semi-concave ya. Antara lips. Antara lips sama bagian senternya ini dia tuh agak turun gitu ya. Ini biasanya istilahnya kita sebut concave. Tuh ya, teman-teman kalau bisa lihat tuh dia agak menurun gitu. Set gitu kan. Ini bagus banget. Ini yang lebar 9 ya? Yang 9. Yang 7,5-nya rata apa concave juga? Oh, yang 7,5-nya rata. Oh, bagian depannya yang 7,5-nya velg-nya rata. Sedangkan untuk yang 9-nya itu dibikin concave. Jadi, wuh, cakep banget ini. Apalagi kalau kalian ngejar fitment-nya fitment miti. Ayo. Ini bisa menjadi salah satu opsi bagi kalian nih. Ini Honda Jazz. Yaris. Pasti keren banget pake ini nih. Langsung deh buruan deh. Kalian datang ke official store. Langsung fitting-fitting aja udah. Tenang. Gratis. Velog terakhir. Untuk episode kali ini jatuh kepada HSR Siak. Ini juga original design dari HSR. Tuh, ada yang berasal HSR original. One, two, three. Dia ada seven spokes. Yang dimana di setiap spokes-nya itu tuh dia semacam ada dua, ada got di sini. Semacam ada dua double groove di sini. Tuh. Ya. Jadi menambah kesan, ini tampilan sporty gitu kan. Tapi ya menurut gue, dengan adanya groove-groove ini tuh, membuat tampilan yang tadinya udah sporty, jadi lebih sporty lagi gitu kan. Untuk masalah pengereman, nggak usah khawatir. Dia juga bisa ngebantu, mendinginkan sistem pengereman kalian. Nah, speknya juga dia sehingga apa, rata, ring 17, lebar 7,5. Kamu setnya 42. Pokoknya nih untuk City Hatchback, tuh, bagus. Jazz, bagus. Yaris, bagus. Terus Livina yang lama, bagus. Avanza, bagus. Bagus semua pokoknya. Tinggal kalian mainin ukuran bannya, mau pakai 195, apa, 195-50, nggak ada, 17 ya. 205-50, ada, ring 17 tuh. Kalau untuk Avanza masih bisa masuk tuh, tebel-tebel. Kalau untuk Jazz bisa nggak ya? 205-50 ya? Pentuk ya? Paling saat 205-45 ya. Tuh, kalian bisa pakai 205-45. Perasaan track yang kemarin dibuka diancol ya. Kok di sini ada? Bentar lagi ada juga kali ya. Yaudah, gitu aja. Ini HSR siak, velg terakhir, tapi ya bukan menjadi pilihan terakhir juga sih. Nah, udah deh, pokoknya gini aja. Kalian nggak usah pusing, nggak usah repot, nggak usah bingung. Kalau kalian mau ganti velg, kalian langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel yang ada di seluruh Indonesia. Kalian datang, kalian lihat velg-velg yang mana-mana aja. Atau mungkin kalian bisa screenshot nih, yang tadi-tadi gue review, terus kalian bisa tanya sama toko terdekat kalian. Wih, bang, gue mau fitting dong. Ya kan? Aman, fittingnya dulu, gratis kok. Kalau emang udah cocok, udah suka, baru bayar. Kayak gitu. HSR Wheel itu ingin membuat modifikasi itu menjadi lebih simple. Jangan sampai ada istilah salah beli. Ya kan? Aduh, kok digambar kelihatannya bagus, tapi pas nempel di mobil nyata nggak. Nggak ada kayak gitu. Pilih, tempel, cocok, bayar. Segitu dulu video kita kali ini. Coba deh, kalian banyaknya juga yang rekomendasi. Kalian boleh komentar juga. Kira-kira next-nya gue mau bikin velg rekomendasi untuk mobil apa. Ya, atau style apa. Nanti kita bikinin. Gue di atas undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat. HSR. Assalamualaikum. Assalamualaikum.